Halo Sobat Trader, kita ketemu lagi di Market Overview di hari ini. Untuk minggu ini ada banyak sekali laporan ekonomi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang akan melaporkan laba rugi perusahaan mereka. Salah satunya ada Coca-Cola, ada Netflix, kemudian ada Johnson & Johnson, ada Amerika Express yang mana Anda bisa bertransaksi saham-saham perusahaan-perusahaan tersebut di Giga Invest. Selain itu ada beberapa data ekonomi dari Amerika yang akan dirilis. Salah satunya adalah klien pengangguran, kemudian ada survei, indeks manajer pembelian yang tentu saja akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Kemudian di awal pekan ini harga emas kembali lagi naik menekati Rp1.800.000, saat ini masih running di Rp1.786.000. Sedangkan data ekonomi yang lainnya yang akan berpengaruh terhadap euro, terhadap ponseling, beberapa survei dari Eropa, dari Inggris yang akan berpengaruh terhadap mata uang negara masing-masing. Kemudian kita akan mengulas mengenai SCP Bank Sentral Eropa bersama Mbak Dinda. Silahkan Mbak Dinda. Ya, terima kasih Pak Rudy. Saya Dinda, disini selaku Senior Coin Manager GK Invest Semarang. Untuk kali ini, di pekan hari ini kita akan membahas mengenai ICB yang nantinya akan melakukan semacam rapat ya Pak ya, atau meeting begitu ya. Itu dilakukan pada tanggal Kamis, 22 April 2021. Nah, disini Presiden ICB, yaitu Christine Lagarde, rencananya akan membahas mengenai obligasi. Tentunya ini kalau misal obligasi meningkat atau menurun, itu akan berpengaruh ya Pak ya, ke euro gitu. Nah, untuk perkembangannya, ataupun untuk dampaknya, kita akan lebih lanjut nanti lihat di hari Kamis. Tentunya untuk saat ini, euro sudah mulai naik ya, di harga sekitar 1.200an. Nah, itu apabila nanti ada pengaruhnya di ICB, kemungkinan akan turun sampai di 1.1900, seperti itu. Demikian market overview 4 pia minggu ini, salam profit dan sukses untuk kita semua.